Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Bahtul Masya'il Selasa 16 Rajab 1439 Hijriah 3 April 2018 Masya'il. Satu, bolehkah membaca istirahat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Istirahat itu, untuk kematian seorang kafir. Untuk kematian orang kafir. Jawab, belum ditemukan dalil dan contoh baik dari kitab atau sunnah yang memperbolehkan, yang pernah dikerja atau yang pernah dikerjakan oleh nabi atau para sahabat dan salab soleh. Kami belum, belum menemukan ini. Istirahat untuk kematian orang kafir itu belum ada, belum ditemukan contohnya. Sudah, sampai sekarang ini belum ketemu contohnya seperti itu. Yang ada itu ya, Bersungguhnya istirahat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ini adalah satu amalan yang dikhususkan oleh Allah SWT untuk umatnya bagina nabi Muhammad SAW untuk orang Islam. Tapi untuk istirahat, untuk orang kafir ini belum ditemukan contohnya. Ini ada hadis, saya katakan. Uqtiyat umati say'an lam yuqtihi ahadun minal umam ayyakulu indal musibati inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini daripada fayatul kabir dikatakan, di salah jambat sahir. Uqtiyat umati, maksudnya umat ini adalah umatul ijabah. Umatul ijabah itu orang Islam. Kalau umatul dakwah itu seluruh umat. Umatul ijabah itu adalah orang Islam. Umatku telah dikasih, yaitu orang Islam, telah dikasih oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan kepada seorangpun dari umat-umat sebelum umatku, umat Islam ini. Pengikutku, yaitu orang umat Islam. Yaitu mereka diberi satu kata-kata ketika mereka mendapatkan musibah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami ini adalah Kepunyaan Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Ini adalah Islam. Kepunyaan Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Kepunyaan Allah. Alat subuh tidak mau bangun. Kadang dia juga marah-marah. Cara membangunkan dengan lembut tidak bisa. Bahkan diserampun juga sudah dilakukan, juga tidak bisa. Ini kurang lebih selama tiga bulan Jika dinasihati oleh orang tuanya tidak mau mendengarkan bahkan ia menjawab Aku ini sudah besar dan ini tanggung jawabku Gak usah disuruh-suruh Akhirnya orang tuanya diam tidak mau bicara Hanya doa dan pasrah kepada Allah Karena setiap orang tuanya bicara dia selalu membantah dengan perkataan yang menyakitkan InsyaAllah Kok ya ada tuh di dunia itu orang kayak begini Pertanyaan Bagaimana sikap saya sebagai orang tua Salahkah sikap saya sebagai orang tua yang telah mendiamkan anak Sebagaimana kejadian di atas Jawab Di perinci Jika diamnya Orang tua tadi Karena tidak mau lagi beramar ma'ruf Naya alil mungkar Maka ini tidak diperbolehkan haram Karena melihat kemungkaran Membiarkannya Menegahkan seseorang Masuk neraka namanya Tapi jika diamnya dengan niat Untuk memperbaiki Anak tadi Dan supaya anak tadi menjadi sadar Maka diperbolehkan Jadi jika diamnya tadi Untuk memperbaiki Untuk memperbaiki anak tadi Untuk mengislah anak itu Supaya anak itu menjadi baik Dan menjadi sadar Maka yang kayak begini ini Ini diperbolehkan Kadang-kadang itu anak ini Orang tuanya Tidak bisa dinasihati Diajak sholat Juga tidak mau Seharusnya kan ada Atau cara itu Mungkin orang tua itu Manggil Temannya Yang ahli mesjid Didatangi Supaya diajak Kadang-kadang anak itu Kalau sama orang tua berani Tapi kalau Sama temannya Dia itu sungkan Diajak sholat Malah mau Itu ada cara-cara Atau mungkin Dicarikan ustad Siapa begitu Yang berwibawa Kemudian menasihati dia Dan mengajak dia Untuk sholat Itu juga bisa Bisa juga Istilahnya itu Mencari orang Untuk khususi Orang yang se-level Orang tua itu Tidak tahu Bahasa Anak muda Orang tua itu Tidak tahu Bahasa anak muda Sehingga anak muda itu Mendengar bahasa Orang tua itu Ya geli Gak bisa Menerima itu Tapi kalau sama-sama Pemudanya Itu kadang-kadang Malah anak muda itu Bisa menerima Atau mungkin Mencari orang yang Hikmah Punya hikmah Yang Cara Bicaranya Tutur katanya Yang ahli Di dalam berdakwah Kan enak Ada orang itu Yang ahli Dalam khususi Sehingga Ngomongnya itu Enak Didengar Sehingga orang itu Baru diajak bicara Jadi semangat Nah itu bisa Juga Ada cara Seperti itu Jangan putus asa Tiga Apakah kitab Al-Quran Yang dilelang Dari hasil Penertiban Tim ketertiban Pondok Masih mengalir Pahalanya Kepada Pemilik Sebelumnya Yang sudah Dibeli oleh Orang lain Jadi Di tempat Lelang itu Apakah Pemilik Sebelumnya itu Menasih Mendapatkan Pahalanya itu Jawab Diperinci Jika Hilangnya Sebab Ditelantarkan Atau Dibuang Maka Tidak Mendapat Pahala Lagi Ada Ini Al-Quran Seumpama Semua Al-Quran Supaya Diambil Dibersihkan Sudah numpuk Tidak karuan Di cendela masjid Di mana-mana Sudah penuh Dengan Al-Quran Supaya Diambil Diambil Semua Kemudian Masih ada Pecacat Yang tidak Diambil Punya Siapa Itu Ya itu Tidak Tau Makanya Petugas Ambil Kemudian Dimasukkan Di tempat Lelang Bisa Jadi Itu Quran-Quran Itu memang Sudah tidak Diurus Sama Yang punya Yang kayak Begini Ini Dia tidak Mendapatkan Pahala Bisa Jadi Karena Dia itu Apa itu Lagi Tidak ada Mungkin sedang Hurut Atau Gimana Ya Sehingga Ketika Pengumuman Itu Disebutkan Dia sedang Tidak ada Di pondok Atau Mungkin sedang Pulang Atau Gimana Itu Itu kan Berarti Dia sebetulnya Tidak Melantarkan Tidak Sengaja Begitu Kayak Begitu Dia masih Mendapatkan Pahala Tetapi Jika Hilang Tanpa Disengaja Tlesut Istilahnya Dalam sejawanya Itu Apa Bahasa Bahasa Melayunya Apa Terslip Sehingga Masuk Lelang Dan sudah Ada Usaha Untuk Mencari Padahal Dia itu Maka Iyah Masih Mendapat Pahala Karena Kalau Orang Itu Melantarkan Seperti Namanya Menyianyakan Harta Itu Juga Hukumnya Juga Haram Menyianyakan Harta Ini Ini Kalau Kitab Atau Al-Quran Buku-buku Ada Lagi Kalau Pakaian Lebih Beran Lagi Marah Lagi Pakaian Kotor Sebijar Lepas Seperti Itu Menyianyakan Harta Itu Haram Karena Kotor Jatuh Dijemuran Kotor Tidak Mau Ngambil Atau Sudah Dijereng Dimana-mana Itu Sudah Supaya Mengambil Males Aku Biar Nanti Biar Dibelikan Baru Lagi Sama Orang Tuaku Ini Yang Seperti Ini Haram Harta Itu Harus Diopeni Yang Jelas Itu Orang Itu Kalau Mau Sodakoh Yang Sodakoh Sudah Aku Sudah Tidak Mau Dikasihkan Temannya Tidak Apa-apa Lalu Begitu Terus Karena Malu Ngambil Atau Mungkin Sengaja Tidak Diambil Karena Pengen Dikasih Yang Pengen Yang Baru Ngomong Sama Orang Tuanya Bajunya Habis Semuanya Memang Kamu Habisi Bukan Habis Kamu Buang Seperti Ini Ini Berbahaya Yang Ini 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 Haram Bagaimana Hukum-hukum Barang Milik Santri Yang Disita Oleh Tim Keamanan Pondok Seperti HP Kome Novel Dan lain 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 Lalu Barangnya Dikemenakan Katanya Ini Kita Juga Menampung Pertanyaan Dari Pereman Juga Ini Pereman Pondok Ini Jadi Tidak Apa-apa Jawab Sesuai Dengan Peraturan Yang Telah Ditetapkan Oleh Pondok Misalnya Barang-barang Itu Dihancurkan Atau Desita Seperti Itu Dan Hal Seperti Ini Ada Dalam Madhab Para Ulama Tidak Isir Itu Berupa Dihancurkan Barangnya Itu Dihancurkan Atau Diganti Atau Ada Beberapa Madhab Para Ulama Yang Apa itu Cara Seperti Itu Takzir Bilmal Didenda Atau Dirubah Bentuknya Atau Dikasihkan Orang Lain Atau Ada Takzir Takzir Seperti Itu Itu Madhab Ulama Sementara Ini Kami Barang-barang Yang Telah Merusak Fikiran Akidah Agama Akhlak Para Santri Itu Harus Dihancurkan Karena Itu Adalah Musuhnya Para Santri Paham Ya Masa Disini Itu Kita Ini Dididik Untuk Mengikuti Baginda Nabi Mengikuti Abu Bakar Mengikuti Umar Mengikuti Sayyidina Usman Sayyidina Ali Kemudian Kalau Di kamar Kita Ini Terus Dididik Untuk Ikut Nobita Untuk Ikut Doraemon Makanya Begitu Akhirnya Jadi Secara Tidak Langsung Kita Inilah Dididik Oleh Orang Jepang Kita Tidak Paham Habis Habisan Ustadz Sudah Didik Sampai Berkeringat Lekok Ternyata Hasilnya Malah Dari Dari Kucing Makanya Itulah Hati-hati Itu yang Itu Ada lagi Yang Lebih Rusak Lagi Pendidikan Maka Hati-hati Jangan Sembarangan Kamu Membaca Apa Yang Kamu Baca Itu Akan Masuk Dalam Otakmu Apa Yang Masuk Dalam Otakmu Itu Akhirnya Masuk Dalam Hatimu Yang Sudah Masuk Dalam Hatimu Akan Menyetir Seluruh Anggota Sekarang Itu Ada Katanya Novel Novel Islami Lawang Isini Pacaran Islami Lawang Isini Pacaran Islami Maka Akhirnya Ada Santri Pacaran Loh Kenapa Saya Sudah Baca Di Novel Islami Pacaran Ada Dalilnya Di Novel Islami Kayak Begitu Itulah Rusak Didik Habis-habisan Sudah Sampai Delapan Tahun Sepuluh Tahun Ternyata Pendidikan Yang Masuk Dari Hasil Yang Dia Mutola'ah Hari-hari Itu Karena Mutola'ah Itu Yang Paling Masuk Yang Mutola'ah Dari Hati Kalau Mutola'ah Habis Isya Itu Kan Gak Patik Dari Hati Kita Itu Di 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 Absen Sehingga Kamu Jadi Tidak Hati Tetapi Yang Di Kamar Sembunyi Sembunyi Itu Masya Allah Ini Barang Berharga Ilmu Tingkat Tinggi Ini Sehingga Membacanya Pun Juga Sembunyi Sembunyi Nah Dari Situlah Maka Masuk Betul Itu Maka Jangan Heran Kenapa Kok Bisa Masuk Kalau Membaca Novel Membaca HP Kok Bisa Masuk Dia Itu Dari Hati Membacanya Itu Ikhlas Betul Seperti Itu Harus Betul Disingkir Lima Baik Yang Menana Hukum Membuli Itu Membuli Itu Dengan Baik Dengan Cara Mempermalukan Menjadikan Bahan Tertawaan Mengageti Mengerjai Orang Membuli Bagaimana Hukumnya Hukum Membuli Yang Seperti Ini Hukumnya Adalah Haram Hukumnya Adalah Haram Ada Ada Anak Anak Putri Namanya Karimah Maka Dipanggil Rim Karim Rim Akhirnya Dia Sakit Hati Sebetulnya Dibuat Dari Tertawaan Nah Itu Ada Seperti Itu Nanti Ada Anak Laki-laki Yang Namanya Khudaifah Dipanggil Ipah Akhirnya Bagian Dari Membuli Nah Ini Berbahaya Yang Seperti Ini Mungkin Tuju Amu Mempermalukan Atau Tuju Amu Buat Pertawaan Tapi Orang Yang Dibuat Seperti Itu Sakit Hati Lama Kelamaan Banyak Terjadi Orang Itu Sampai Stres Gara-gara Dikinikan Makanya Ini Hukumnya Sudah Zaman Dulu Ada Hal-hal Seperti Ini Zaman Dulu Sudah Ada Maka Para Ulama Sudah Berfatwa Dalam Majmuk Dikatakan Bahwa Seperti Ini Dengan Lakop-lakop Yang Aneh-anek Seperti Ini Itu Adalah Haram Jadi Menculiki Orang Dengan Perkara Yang Dia Tidak Suka Itu Haram Raham Insya'Allah Ya Insya'Allah Muhammed Allah Allah